Saya suka sekali kalau bertemu dengan teman-teman yang jauh lebih muda dari saya Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang di luar perkiraan saya gitu Tapi itu menjadi hal yang menarik Sisi Jadi pertanyaan penting sekali Untuk acara ini pun Sampai aja Teman-teman bisa tanya apapun itu ke Mas Haji Jadi jangan ada Dusta di antara kita Jangan ada malu-malu gitu Psikologi populer Seperti buku-buku di rak self-help Tahu gak teman-teman Buku-buku di rak self-help itu Kalau jatuh Dia bisa balik lagi Kan self-help Mayan ya teman-teman ya Komedi ya Ucak ya aman ya Masuk ya Masuk ya Mayan Kalau jawaban psikologi populer Atau pendekatan self-help ya Kurangi menghakimi Atau kalau bisa Jangan menghakimi Prakteknya Kalau di ilmu kesadaran Bisakah pikiran kita tidak menghakimi Pikiran kita Bukankah senantiasa menghakimi Pikiran kita Bahkan pikiran kita itu menghakimi Penghakiman itu sendiri Penghakiman kita hakimi sebagai Hal yang buruk Sehingga kita berusaha menghilangkan penghakiman Atas dasar Kita ngejudge bahwa penghakiman itu buruk Rumut kok teman-teman Pikiran kita ini memang Memunculkan musuhnya sendiri Lalu berkelahi sendiri Musuhnya hilang Munculin musuh Baru lagi Terus seperti itu Penghakiman kita Berdasarkan Keterkondisian pikiran kita Apa yang sudah kita alami Di masa lalu Contoh Misal Saya melihat serapi Maka pikiran saya Akan ngejudge serapi itu Berdasarkan Pertemuan saya Dengan serapi Selama ini Sejak kecil Di Solo Saya melihat serapi Seperti itu Serapi Noto Suman Sampai ada Sekarang serapi noto dewi Ini beneran ada teman-teman Ini gak komedi Ini beneran ada Beneran Cuma aja Yang terkenanya serapi noto suman Tapi ada brand Muncul Merk namanya serapi noto dewi Beneran Beneran ada Beneran Beneran ada Nah berarti penghakiman saya Pikiran saya yang menghakimi itu Berdasarkan Apa saja yang saya alami di masa lalu Dan pikiran kita ini Memang gudang masa lalu Pikiran kita ini Akumulasi dari memori Jadi Pikiran kita Itu adalah masa lalu Ego kita The sense of I Si aku Di dalam diri kita Ini adalah memori Dia selalu Terjebak dalam masa lalu Setiap kita Tanpa sadar Selalu Terpenjara masa lalu Untuk bisa berlatih Sadar diri Di sini kini Fully present Sadari dulu Pikiranmu yang cenderung Bercelopah Akan masa lalu Ya Kembali ke pertanyaan tadi Bagaimana saya Berlatih mindfulness Berlatih to be mindful Dan melihat orang Ya pikiran saya Kan tetap cerewet Menghakimi orang Tapi barangkali Dengan berlatih mindful Saya menjadi berjarah Dengan penghakiman itu Judgment tetap muncul Tapi Saya berlatih untuk Thought Just thought Penghakiman Bukanlah kenyata Pikiran Hanyalah pikiran Bukan sepenuhnya benar Pikiran hanyalah asumsi Sehingga saya masih ada ruang Menciptakan ruang Untuk kemungkinan Di luar Jansman saya Bisa dipahami Lebih Praktis Atau lebih Piecarane Mungkin Bisa kamu coba Selesai meet up ini Kamu coba Dengerin seseorang Temenmu Kayak Pasanganmu Kayak Mantanmu Atau siapapun itu Masa lalu Siapapun itu Coba kamu dengerin Ketika dengerin Biasanya akan muncul Judgment Muncul asumsi Muncul Macem-macem Coba berlatih Untuk sadari Pikiran-pikiran Yang muncul itu Dan berlatih Untuk mendengarkan Dengan mendalam Mendengarkan dengan sadar Bukan berarti pikirannya kosong Bukan berarti tidak ada judgment Bukan berarti tidak ada asumsi Tapi ada jarak disitu Sehingga kualitas mendengarkannya Lebih mendalam Terima kasih telah menonton